Intro Dalam rangka menghadapi berita-berita hoak yang semakin merebak belakangan ini, para nelayan Cilincing bersama dengan Ditpol R. mendeklarasikan anti-hoak dengan menyuruhkan Yeriel dan membawa sepanduk yang bertuliskan Kami nelayan Indonesia menolak hoak. Di pelabuhan tempat kelelangan ikan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Kasudit Bin Mas Ardipol R. Kombespol OKS Warang mengatakan acara ini digelar untuk mensosialisasikan kepada para nelayan tentang bagaimana melawan hoak. Para nelayan diminta untuk mencari kebenarannya jika mendapatkan suatu berita. Ketua kelompok nelayan Cilincing, Danu Waluyo, selaku perwakilan dari nelayan juga mengatakan bahwa kami para nelayan sangat mendukung program dari Polri untuk melawan hoak. Tetapi bukan hanya itu saja, nelayan juga siap membantu terhadap hal yang melawan hukum, salah satunya narkoba. Kepada Bapak Bihak dari DPI. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kita sama-sama ya, ingin bekerjasama dengan para nelayan di Cilincing, ini menurut saya tentang situasi saat ini, yaitu masalah, terutama masalah hoak ya. Hoak itu bahasa Inggrisnya Pak, bahasa Inggrisnya itu berita bohong atau kabar bohong. Kenapa saya memilih tempat ini, ingin bertemu dengan Bapak-Bapak sekalian, karena gerisro atau masyarakat lain ini begitu banyak, dan mungkin kaya khawatir akan mudah terkasut ya, dengan adanya berita-berita bohong, yang belum tentu berita itu menarang. Jadi kalau berita itu, kalau kita menerima berita, harus kita cek dulu betul tidak berita itu. Jangan kita bagikan-bagikan saja, nanti inginnya dia mengacaukan situasi di sini, dia bagi-bagi berita yang tidak benar, mengadakan Bapak untuk tidak benar, nah itu untuk kita saring di rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan Triblata TV, Salam Triblata! Terima kasih telah menonton!